Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadon Sancho sudah resmi berstatus sebagai pemain Manchester United. Winger asal Inggris itu pun akhirnya menjalani sesi latihan perdananya bersama Setan Merah. Jadon Sancho sudah mulai berlatih di Manchester United. Berikut foto-foto dan video latihan perdana Jadon Sancho. Berikut rantai Shiloh. Setelah kembali Americans. riters Oleh seru yang pada Jadon Sancho. Jadon Sancho. Perusnya, untuk menjumpai Dewa ke Bagu. Ex-gelandang Liverpool Dietmar Hamann memprediksi bahwa MU akan kesulitan untuk finish di zona 4 besar Premier League musim 2021-2022, meski sudah ada Jaron Sancho. Musim lalu, United mampu finish di posisi kedua dalam klasemen akhir Liga, namun pasukan Ole Gunnar Solskjaer kalah di partai final Liga Eropa kontra Vira Leal. Manchester United pun melakukan pembenahan serius pada musim panas ini dengan merekrut Sancho dari Borussia Dortmund dan Rafael Varane dari Real Madrid. Terlepas dari agresifnya Manchester United di bursa transfer kali ini, Hamann merasa ragu bahwa squad Setan Merah bisa masuk zona 4 besar di akhir musim nanti. Lebih lanjut, Hamann juga meyakini bahwa Leicester City memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi MU di zona 4 besar musim 2021-2022. Sebuah pujian diberikan Carlton Palmer atas transfer Rafael Varane ke Manchester United. Ia menilai Setan Merah telah melakukan langkah cerdas dengan merekrut Sancho. Manchester United diketahui punya masalah dengan lini pertahanan mereka dalam 3 musim terakhir. Para back MU sulit tampil dengan konsisten sehingga mereka kerap kebobolan. MU sendiri dilaporkan ingin membeli back tengah baru di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer sudah tidak betah dengan situasi ini dan ingin membenahinya dengan segera. MU sendiri akhirnya sukses mengamankan satu back tengah di musim panas ini. Mereka merekrut Rafael Varane dari Real Madrid dengan harga 50 juta euro. Palmer mengaku tidak kaget melihat MU sukses mengemakan nama besar seperti Rafael Varane. Ia menilai MU masih memiliki nama besar sehingga wajar jika Varane tertarik pindah ke sana. Lebih lanjut, Palmer menilai MU sangat cerdas bisa mendapatkan Rafael Varane dengan harga yang relatif terjangkau. Yang menilai MU telah membuat salah satu transfer terbaik di musim panas ini. Varane saat ini sudah berada di Manchester. Pada tengah pekan ini, ia akan menyelesaikan masa karantinanya sebelum menentaskan kepindahannya ke MU. Daftar peminat Anthony Martial di musim panas ini semakin bertambah panjang. Striker Manchester United itu juga dilaporkan masuk ke radar Tottenham di musim panas ini. Inter Milan diberitakan sudah mulai bergerak untuk mencari pengganti Lukaku. Salah satu pemen yang masuk dalam radar Nerazzurri adalah Anthony Martial. Dilansir The Sun, Inter Milan memiliki persaing baru untuk mendapatkan jasa Martial. Tottenham juga dilaporkan menginginkan jasa striker Perancis itu. Menurut laporan tersebut, Tottenham memang tengah siaga mencari striker baru di musim panas ini. Ini dikarenakan striker utama mereka hari Ken belakangan tengah merajuk. Ia bahkan sampai bolos latihan karena ia dilaporkan ingin cabut dari London Utara. Itulah mengapa Tottenham ingin mendatangkan Martial yang mereka nilai bisa jadi pengganti yang bagus untuk hari Ken. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak keberatan melepaskan Martial di musim panas ini. Mereka menilai Sun Striker adalah pemain surplus di tim mereka. Sehingga mereka berencana menyingkirkannya di musim panas ini. MU kabarnya membandrol Martial di angka 50 juta ponseling di musim panas ini. Pada akhir pekan kemarin, Martial come back di tim utama MU setelah absen sejak bulan Maret. Ia bermain selama 45 menit saat MU membabat Everton dengan skor 4-0. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, membeberkan informasi terkait rubor ketertarikan Manchester United kepada Ruben Neves. Ia membenarkan bahwa setan merah memang mengincar gelandang Wolverhampton tersebut. Menurut Fabrizio Romano, Neves merupakan salah satu pemain yang masuk dalam daftar transfer MU di musim panas ini. United memang tertarik untuk mendatangkan gelandang baru di musim panas ini. Dan mereka menyadari bahwa Neves adalah opsi yang bagus. Kemampuan sang gelandang yang di atas serata-rata diklaim akan meningkatkan kekuatan lini tengah mereka. Meski tertarik, Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU belum melakukan pendekatan yang serius ke Ruben Neves atau Wolverhampton. Setan merah masih berada di tahap awal. Mereka bahkan belum membuat tawaran apapun ke agen sang pemain. Jadi belum ada tanda-tanda yang jelas apakah Neves bakal pindah ke MU atau tidak di musim panas ini. Manchester United diklaim tidak perlu keluar dana terlalu besar untuk merekrut Neves. Sang gelandang kabarnya bisa diamankan di angka 35 juta ponseling. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Mereka tidak akan diperkuat Edinson Cavani di laga pembuka Premier League musim 2021-2022. Menurut laporan tersebut, Cavani saat ini masih belum berada di Inggris. Sang pemain masih berada di Uruguay saat ini. Setelah ia menuntaskan tugasnya di Copa Amerika 2021 bersama timnas Uruguay, Ia sejauh ini masih belum bertolak ke Inggris meski sudah sekitar 5 pekan berlibur. Menurut laporan tersebut, MU kemungkinan besar baru bisa memainkan Cavani di pekan kedua. Ini dikarenakan Cavani akan terbang ke Inggris pada hari Kamis 12 Agustus mendatang. Sesampainya, di Inggris ia tidak bisa langsung berlatih. Ia harus menjalani karantina sekitar 5 hari sebelum bisa kembali beraktivitas. Rumor kepindahan kiaran Trippier ke Manchester United nampaknya batal terjadi. Manchester United dilaporkan menarik diri dari perburuan bekanan Atletico Madrid tersebut. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa MU enggan mendatangkan Trippier karena harganya yang terlalu mahal. Atletico sengaja membandrolnya dengan harga tinggi. Mereka menginginkan 40 juta euro sebagai tebusan kiaran Trippier. MU menilai harga itu terlalu tinggi sehingga mereka mundur dari perburuan sang back. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan memplot Diogo Dalot sebagai pesaing Aaron Wan Bisaka di musim depan. Diogo Dalot dinilai sudah berkembang pesat. Ia pulang dari AC Milan dengan lebih percaya diri dan menunjukkan performa yang apik. Diogo Dalot juga tampil apik sepanjang pramusim, sehingga MU yakin untuk memberikannya kesempatan di musim depan. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Eduardo Kamavinga, dilaporkan bakal dicomot oleh PSG di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, PSG sudah lama mengincar jasa Kamavinga. Mereka menilai sang gelandang punya potensi yang besar, di mana Kamavinga dinilai bakal jadi gelandang kelas dunia di masa depan. Itulah mengapa mereka siap memboyong sang gelandang sebelum bursa transfer dikutup. Menurut laporan tersebut, Manchester United kemungkinan besar bakal gagal untuk mendapatkan Kamavinga. Sang gelandang diketahui sejak lama ingin pindah ke PSG. Ia menilai PSG adalah tim yang sangat potensial untuk karirnya. Jadi, ia akan lebih condong bergabung dengan PSG ketimbang dengan MU. Rennes diberitakan sudah menetapkan berapa harga jual Kamavinga di musim panas ini. Klub Ligue 1 itu dilaporkan meminta jatah 35 juta euro untuk jasa sang pemain. Sebuah asa diapungkan Nemanja Matis jelang digulirkan yang musim 2021-2022. Belandang asal Serbia itu optimistis bahwa MU bisa jadi juara di musim baru ini. Nemanja Matis mengakui bahwa kegagalan MU menjadi juara di musim lalu cukup menyakitkan. Namun, ia meyakini pengalaman itu membuat mereka menjadi semakin kuat. Nemanja Matis optimistis bahwa musim ini Manchester United bisa bicara banyak. Ia menilai skuad MU sekarang sudah lebih kuat sehingga mereka siap menjadi juara. Jelang duel perdana musim 2021-2022 lawan Leeds United. Olegunar Soldier setidaknya punya empat masalah yang harus segera dicari solusinya. Apa saja? Yang pertama, formasi. Olegunar Soldier memakai sesi pramusim United untuk mencoba banyak formula baru. Dari sisi hasil, United memang tidak selalu menang. Namun, Olegunar Soldier mencoba formula yang berbeda pada setiap laga pramusim. Pada duel lawan Everton ketika United menang empat gol tanpa balas, Olegunar Soldier bermain dengan 4-3-3. Olegunar Soldier sendiri terbiasa memakai formasi 4-2-3-1. Namun, dengan banyaknya pemain yang mungkin belum cukup bugar atau tidak bisa bermain, formasi 4-3-3 bisa jadi pilihan. Ada resiko yang harus diambil sang manajer pada dua formasi tersebut. Yang kedua, Van de Beek atau Pogba. Absen di Euro 2020 memberi berkah bagi Donny van de Beek. Sebab dia punya persiapan yang ideal untuk menyambut musim 2021-2022. Pemain 24 tahun itu tampil sangat bagus pada sesi pramusim. Berbeda dengan Van de Beek. Paul Pogba justru gagal menunjukkan aksi impresi pada sesi pramusim. Fred juga belum cukup bugar, usai memperkuat Brazil di ajang Copa Amerika 2021. Donny van de Beek mungkin akan masuk dalam starting 11 United di awal musim. Dia akan bermain bersama Scott McTominay di lini depan. Pemain asal Belanda itu harus bisa memanfaatkan momen dan situasi ini dengan baik. Yang ketiga, siapa jadi penyerang tengah? Kapani baru bergabung pada sesi latihan pramusim United awal pekan ini. Pemain 34 tahun itu diprediksi belum cukup bugar untuk laga melawan Leeds United. Olegunar Soldier harus bijak melihat kondisi Kapani. Di sisi lain, Anthony Martial juga baru sembuh dari cedera. Martial belum menunjukkan performa yang meyakinkan pada laga pramusim. Yang keempat, Rafael Varane atau Victor Lindelof. Rafael Varane adalah pemain idaman oleh Gunnar Soldier yang mungkin akan langsung masuk starting 11. Namun Varane kehilangan waktu untuk ikuti sesi pramusim. Varane harus menjalani karantida dan tidak berlatih secara kompetitif. Berbanding terbalik dengan Rafael Varane, Victor Lindelof justru tampil cukup bagus pada sesi pramusim. Back asal Swedia itu nampak sangat kompetitif. Lindelof seperti tidak ingin kehilangan tempatnya di starting 11. Lindelof mungkin akan dimainkan pada duel lawan Leeds United. Namun entah pada laga-laga selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn